Halo semuanya guys, balik lagi di channel Brilirik BR Di video kali ini kita main game Boost Simulator Indonesia lagi Oke, jadi cuy, kemarin di Boost Simulator Indonesia Gue udah sempat mereview mode Boost baru Yaitu Avante ya Avante H9 ini Dan ini menurut gue mode-nya keren banget ya Buat kalian yang udah nonton video review-nya Pastinya kalian tau lah ya seberapa keren mode ini guys Dan di video kali ini Gue bakal coba bawa mode ini Ke mode map yang beberapa waktu yang lalu Udah dirilis juga sama Alien GMP Yaitu mode map Kawah Putih kali ini ya Nah, gue bakal bawa Boost ini Untuk menjelajah mode map Kawah Putih ini Karena setau gue mode map ini Lumayan-lumayan ekstrim-ekstrim gitu lah cuy ya Langsung aja disini gue pilih play Gue pilih restart aja ya dari awal cuy Biar kalian juga bisa lihat ya kan Dan buat kalian yang udah mainin mode map-nya Nah, ini dia guys Gue kurang paham sama Busit gue Kenapa kadang-kadang malah keluar kayak gitu guys Ya, parah-parah cuy Oke guys, ini tadi gak tau kenapa Busit gue Force close Apakah karena gue pakai Code name atau apa Makanya bisa force close Atau HP gue yang gak support Atau gimana Gue gak paham juga ya Yang pasti kali ini Kita udah masuk kali ini ya Kita ke dalam Mode map Kawah Putih V2-nya Dari Mas Alien GMP Dan titik starnya dari sini ternyata guys Dan disini gue bakal aktifkan dulu Fitur fact reflection dari Mode boost ini ya Waduh, walaupun fact reflectionnya Agak-agak tenggelam gitu cuy ya Nah, ini mode-nya juga bisa diturunin suspensinya Dan kepetnya itu bakal nyampe tanah guys ya Keseret kayak gitulah pokoknya Kalau misalnya kita Turunin sampai Rapat di tanah gitu ya Untuk suspensinya Oke guys, let's go Kita langsung gaspol aja kali ini Gaspol kayaknya gak usah sih ya Kita hati-hati aja lah Dan ya kalian bisa lihat Masih awal-awal kali ini udah Udah menggila aja ya Untuk Ininya untuk 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 jalanannya ini Gila Belok-belok cuy Berkelak-kelok ya Oke, oke, oke Nah, ini ada tanjakan disini Tanjakan sambil tikungan Nah, ini yang Kalian Yang Nonton video ini Kalau ada yang tinggal di Daerah Bandung Utamanya di Kawah Putih ya Area Kawah Putih Ini asli gak sih guys Begini Untuk jalanannya Atau Enggak kayak gini Waduh, malah nabrak Disini cuy Malah nabrak guys Malah nabrak Malah nabrak Kita mundur-mundur Dikit dulu ya Aduh, parah-parah Nah, untuk kalian yang pengen Download mod mapnya Kali ini kan gue cuma Cobain aja Mod mapnya Buat kalian yang pengen Mod mapnya ini Kalian bisa langsung aja Download lewat Channelnya Mas Alien GMP ya Waduh, gue malah ditabrak Tabrak disini guys Ini juga mobil polisi Kok Malah Tinggal di tengah jalan Waduh Bar-bar juga Ini trafik-trafik Woy Santai dong ya Harusnya Waduh Parah-parah Parah Oke guys Let's go Ini kita udah Di jalan lurus nih Semoga Itu tadi Jalan Belok-belok Waduh Gila Bikin Bikin Ini ya Bikin susah juga Cuy Kalau ada jalan Belok-belok Kayak gitu Trafik busitnya Bar-bar Nggak ngasih Kesempatan Ya kan Ya mau gimana Lagi guys Oke kali ini Kita coba Pelan-pelan Ya Jangan sampai Kita terjun Bebas ya Atau nabrak lagi Gue usahain Disini kita Nggak nabrak ya Kalau kita ditabrak Ya nggak masalah Yang penting kita Kita kagak Nabrak dulu guys Oke Oke Hati-hati Awas nabrak Pembatas jalan Ya kan Soalnya Jalanannya ini Juga agak Agak-agak Sempit Gitu lah ya Yang nggak terlalu Sempit sih Tapi lumayan Sempit guys Oke Jadi buat kalian Yang udah cobain Mod mapnya ini Mungkin kalian bisa Absen juga Cuy Di kolom komentar Ya kan Dan kasih pendapat kalian Untuk Mod map Kawah putihnya ini Gimana Dan Kalau kalian punya Saran untuk Kita nyobain Mod map yang lain Mungkin kalian bisa Tulis aja Saran kalian Melalui Kolom komentar Video ini guys Oke Setau gue Di daerah Mod map Kawah putih ini Ada Percabangan Percabangan Jalan juga ya Yang dibikin sama Mas Alien GMP ini Dan disini Kalian bisa Lihat Di sebelah kiri Kita Itu Disana Itu ada Kayak Danau Gitu Gue Masih Belum tau Juga Itu Danau Atau Apa Dan Ada Apa Di dalam Sana Gue Belum Tau Kita Jalanin Dulu Aja Disini Juga Kita Masih Belum Bisa Belok Belok Guys Jalanannya Masih Di palang Ya Sana Sini Masih Di palang Oke Kita Hati Hati Aja Pelan Pelan Aja Oke Oke Guys Di depan Ini Ada Percabangan Jalan Menurut Kalian Kita Masuk Gak Kita Masuk Aja Ke Area Percabangan Jalan Ini Guys Oke Kita Belok Kiri Untuk Percabangan Jalan Ini Dia Gak Punya Garis Putih Tapi Jalanannya Cukup Luas Jalanannya Cukup Luas Tapi Gak Ada Garis Putih Kenapa Itu Guys Apakah Belokan Ini Adalah Belokan Yang Yang Apa Yang Jalanan Jalanan Pinggiran Bukan Jalan Utama Tapi Ini Luas Dan Jalanannya Juga Cukup Berlikaliku Gue Gak Paham Kenapa Dibikin Berlikaliku Aslinya Di Map Kawaputi Yang Asli Apakah Memang Berlikaliku Seperti Ini Untuk Jalanannya Soalnya Gue Kurang Paham Duga Wets Ada Ada Ini Juga Ada Trafik Ini Ada Jalanan Bertanah Nah Itu Yang Gue Kurang Paham Juga Jalan Bertanah Ini Kenapa Bisa Ada Banyak Sekali Jalanan Disini Ada Jalanan Yang Aspal Normal Ada Yang Kayak Gini Yang Kita Jalanin Sekarang Ada Jalan Tanah Padahal Ini Jalanannya Sampingan Apakah Enggak Bisa Disatuin Aja Biar Mereka Bisa Bersatu Oh Ternyata Kita Tembusnya Ke Jalan Tanah Juga Guys Wets Tunggu Tunggu Nih Kok Kita Malah Nabrak Wow Wow Cara Naiknya Gimana Guys Cara Naiknya Gimana Itu Kita Gak Bisa Naik Harusnya Waduh Kalau Kita Lewat Jalan Normal Harusnya Kita Gak Bisa Naik Jadi Kita Mengambil Jalan Untuk Merusak Untuk Merusak Kendaraan Aja Biar Bisa Tembus Oke Let's Go Let's Go Cuy Waduh Kayaknya Suara Mesin Bus Gak Kedengeran Di Video Kali Ini Gue Coba Besarin Dikit Suara Dari Bus Gue Semoga Ada Kedengeran Dikit Soalnya Ini Gue Record Di PC Tapi Gue Main Nya Di HP Jadi Gue Sambung In HP Gue Ke PC Gue Jadi Gue Harap Nya Semoga Dengan Kayak Gini Suara Suara Game Gue Itu Bisa Agak Kedengeran Gitu Tapi Gak Tau Juga Ini Sekarang Apakah Suara Mesin Bus Gue Bakal Kedengeran Tau Engga Gue Gak Tau Juga Cuy Oke Disini Jalan Tanah Ini Ternyata Berlik Klik Juga Ya Nah Gue Sendiri Gak Tau Ini Tujuan Akhirnya Ada Dimana Kalau Kalian Tau Tujuan Akhir Dari Map Tanah Ini Ada Dimana Kalian Mungkin Bisa Kasih Aja Komentar Kalian Di Kolom Komentar Let's Go Gue Kurang Paham Tujuan Dari Mod Map Ini Bakal Kemana Waduh Malah Nabrak Di Tikungan Ini Tikungan Yang Kenapa Enggak Lurus Aja Gitu Kenapa Enggak Dilurus Aja Di Tikungan Yang Tempat Kita Saat Ini Kan Itu Bisa Dilurus Aja Tuh Enggak Terlalu Nancak Juga Kurang Paham Juga Gue Oke Guys Jadi Kayak Gitulah Untuk Mod Map Kita Enggak Bisa Explore Terlalu Banyak Soalnya Kita Dibatasi Oleh Waktu Dan Juga Banyak Sekali Disini Belokan Belokan Yang Malah Mandet Gitu Ya Ngestuck Gitu Guys Soalnya Trafiknya Tolol Ya Trafiknya Agak Kurang Bagus Oke Jadi Mungkin Segitu Aja Dululah Untuk Review Mod Map Kita Kali Ini Kalau Kalian Suka Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Ini Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Bye